selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dengan saya dan hanya Mr. Junior sebagai pelajar anda oke hari ini kita akan berbicara tentang polusi apa adalah polusi polusi itu adalah substance that can harm human and environment substance, zat that can harm human and environment yang bisa memahayakan manusia dan environment that's a pollution and pollution itu cause by human karena human not because of animal not because of plants pollution is because of human karena human itu karena man karena manusia ya ada water menggunakan sampah karena siapa? karena frog? no karena human tanah-tanah berserakan sampah karena siapa? karena tree? no human jadi pollution itu because of human ya in this chapter there is two kinds of pollution land pollution and water pollution ada dua pollution land and water land darat, water, air ya and di page 36 and 37 36 and 37 itu ada example-nya for example land pollution ada dua example-nya improper disposal of rubbish membang sampah sembarangan and excessive use of chemical fertilizer and pesticide penggunaan pupuk kimia dan pesticide yang berlebihan penggunaan pupuk yang terlalu banyak ya so these two are can cause land pollution dua hal ini bisa menyebabkan land pollution ya back to the go to water pollution so water pollution juga ada two cause dua penyebab dan number one adalah improper disposal of waste membuat sampah ke dalam air sembarangan sama dengan yang seperti ini so utamanya adalah pollution itu because of waste atau produce karena sampah ya pollution itu karena sampah siapakah yang mau membuang sampah human pollution okay and then water pollution itu because of improper disposal of harmful chemical dispensi bisa membuat water pollution okay so pollution ada two land pollution and water pollution pollution itu because of improper disposal of rubbish buang sampah sembarangan and excessive use of chemical water pollution because of improper disposal of waste itu sama bedanya place tidak ada ini di land dan ini di water sama-sama membuang sampah sembarangan and improper disposal of chemical membuang zat kimia berbahaya ke water sembarangan itu adalah eksempel dari land and water pollution karena siapa because of human oke now we will talk about recycle ya tadi kita dalam pollution sudah have a problem dengan rubbish dengan sampah bagaimana orang menggunakan sampah sembarangan nah sekarang adalah reuse the trash kita akan menggunakan sampahnya ya dengan cara di recycle atau bahasanya di reuse atau di dalur ulang digunakan kembali ya so recycle atau reuse itu adalah term rubbish atau trash to become new material jadi rubbish atau trash nya di use to be a new material diracik lagi di makes and it become new material ya but not all material can be recycled semua material bisa di recycle eee apple bad apple apple yang sudah habis apakah bisa di recycle tidak eee rubber apakah rubber bisa di recycle tidak only four materials can be recycle tin kaleng atau can ya tin or can kaleng itu can be recycled glass bukan gelas ya glass atau kaca itu can be recycled plastic itu can be recycled and paper can be recycled so for materials ini can be recycled ya nah itu for example ada can bisa dipilih kalau ini apa lagi misalnya kalian buat flower pot atau watering can bahkan sudah ada bag tote bag bag yang terbuat dari plastik yang di recycle ada di luar di outside indonesia itu sudah banyak things things yang terbuat dari plastik atau dari can nah benar-benar itu sudah di recycle so we as a new generation kita sebagai generasi yang masih muda harus bisa pandai mer-recycle ini jadi kita tidak perlu banyak sampah kalau kita tidak banyak sampah tidak akan lagi pollution tidak akan ada lagi pollution jadi land kita semakin sehat water semakin sehat nah seperti itu ya so again recycle adalah term provision of trash to be a new material ya dan things yang can be recycle ada full tin glass plastic and paper okay guys thank you so much for watching the video don't forget give like to mr. jun's video okay next week mr. jun will give you more of science online video so keep watching and i will see you next week goodbye bye